Ini dia kisah kesabaran Nabi Ayyub dalam Al-Quran Nabi Ayyub bernama Ayyub bin Amus bin Tawik bin Rum bin Is bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Nabi Ayyub adalah salah satu Nabi Allah yang dikenal dengan kesabarannya Ia sangat kaya dan taat beribadah kepada Allah Setiap hari Nabi Ayyub menggunakan waktunya untuk mensyukuri nikmat Allah melalui ibadah puasa, sholat, dan berdoa Selain itu, ia juga selalu bersedekah dengan harta yang dimilikinya untuk meraih keredoan dan kecintaan Allah SWT Kisah Nabi Ayyub dapat ditemukan dalam surah Al-Anbiya ayat 83-84 dan surah Sod ayat 41-44 Dalam cobaan yang ditimpakan oleh Allah, Nabi Ayyub menghadapi penyakit yang sangat parah dan menjijikan Tubuhnya dipenuhi dengan ulat-ulat dan dia kehilangan harta serta ditinggalkan oleh keluarganya Namun, karena kertabahannya, Allah mengembalikan semua nikmat yang telah diambilnya Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayyub mendapatkan cobaan itu ketika usianya 70 tahun dan cobaan itu berlangsung selama 18 tahun Kisah Nabi Ayyub ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketakwaan dalam menghadapi cobaan hidup Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Nabi Ayyub tetap teguh dalam imannya dan selalu berharap pada rohmat Allah SWT Kita dapat mengambil pelajaran dari kesabaran beliau untuk menghadapi ujian dan musibah dalam hidup kita Nah, itu dia kisah Nabi Ayyub dalam Al-Quran Terima kasih telah menonton!